Tidak Masalah Feng Hao menanggapi dengan acu-ta'acu terhadap provokasinya yang penuh dengan permusuhan, dan senyuman tipis masih tersungging di sudut mulutnya saat dia setuju. Wow, petik 2. Penonton gempar, semua orang memandangnya dengan heran. Tingkat surga dan tingkat bumi, ini adalah batas jelas yang tidak dapat dilintasi. Bahkan jika Feng Hao dicurigai memiliki teknik murid tingkat menengah tingkat surga, tidak ada yang berpikir bahwa dia akan memiliki kekuatan untuk melawan guru tingkat surga. Faktanya, memang demikian adanya. Jika mereka membandingkan teknik murid, Feng Hao memang bukan tandingannya. Bagus, sangat bagus. Master Zhong tingkat surga sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Matanya terbuka lebar dan matanya memuntahkan api. Suaranya penuh amarah. Ketidakpedulian Feng Hao tidak diragukan lagi telah menuangkan sesendok minyak ke dalam kemarahannya, benar-benar membakar habis sedikit alasan yang tersisa. Perut yang penuh amarah benar-benar meletus. Dia harus memberi pelajaran pada anak yang meremehkannya ini. Melihat adegan ini, semua orang tahu bahwa akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Bahkan Wu Ji Aseng, yang awalnya ingin mengatakan sesuatu, menutup mulutnya dan berdiri diam. Wajahnya kesepian dan suram. Dia sepertinya tidak depresi karena kalah dalam kompetisi ini. Bagaimana kalau kita mengubah taruhannya kali ini? Sudut mulut Feng Hao melengkung saat dia menyarankan. Huff. Master Zong tingkat surga mendengus dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu ingin bertaruh? He he. Feng Hao terkekeh. Kali ini, kami tidak akan menggunakan teknik murid kami. Kami akan mengandalkan keberuntungan kami sendiri. Dalam 500 ribu koin emas, siapapun yang mendapat nilai tertinggi akan menjadi pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Hah. Mendengar ini, semua orang tercengang. Apa yang dia coba lakukan? Dia tidak akan menggunakan teknik pupilnya dan memilih batu itu karena keberuntungan. Bukankah ini menghilangkan keuntungannya? Itu karena hampir semua orang sekarang berpikir bahwa Feng Hao memiliki teknik murid tingkat menengah tingkat surga. Meskipun penilaiannya tidak akurat, dia dapat menangkap makna yang bahkan guru tingkat surga pun tidak dapat menangkapnya. Berdasarkan hal ini, dia bisa berjudi, dan dia bahkan mendapat keuntungan tertentu. Hanya saja kemungkinannya sangat rendah. Namun, apa yang tersisa jika dia melepaskan keunggulan teknik mata miliknya? Keberuntungan. Keberuntungan. Itu tadi bercanda, karena ada juga pengalaman membedakan batu. Dengan pengalaman ratusan tahun guru tingkat surga dalam identifikasi batu, bagaimana dia bisa kalah dari pria berusia 30-an? Kali ini, bahkan Liu Ruxian dan Qing Wu tidak memahami niatnya. Tindakannya membingungkan semua orang. Namun, ngomong-ngomong, keberuntungannya memang cukup bagus. Baiklah. Setelah berpikir sejenak, guru kelas surga dengan nama keluarga Zong langsung setuju. Dia berkata sambil tersenyum sinis, mari kita bertaruh lebih sedikit kali ini. Bagaimana kalau satu juta kristal bela diri sekali putaran? Tidak masalah. Senyum di wajah Feng Hao semakin lebar. Sambil berpikir, dia menoleh ke arah guru tingkat surga itu dan bertanya secara provokatif, siapa lagi yang mau bertaruh? Izinkan saya. Dua master tingkat surga yang baru saja dikalahkan juga berdiri. Jelas, mereka ingin menyelamatkan muka dari Feng Hao. Berdasarkan pengalaman mereka dalam identifikasi batu, hampir pasti mereka akan menang melawan Feng Hao. Taruhan tiga juta marsial kristal selainnya. Semua orang di tempat kejadian hampir mati rasa. Itu adalah pertaruhan terbaik lainnya. Apa artinya menjadi kaya? Ini kaya. Taruhannya langsung lebih dari satu juta marsial kristal. He he, aku akan bermain juga. Xiao En berdiri, matanya bersinar terang. Ia berkata sambil tersenyum, Lang Xie tidaklah buruk. Ia memiliki bakat yang luar biasa. Seorang master tingkat bumi, namun ia berani mengatakan bahwa ia tidak akan kalah. Saya akui bahwa saya tidak sebaik semangatnya. Meskipun dia adalah tokoh terkemuka di dunia batu fase, dia bukanlah satu-satunya tokoh terkemuka. Jika dia berbicara seperti itu kepada Feng Hao, maka dia pasti akan menyulut api pada dirinya sendiri, dan dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri pada akhirnya. Wow. Partisipasinya menyebabkan seluruh tempat menjadi gempar. Ini adalah tokoh terkemuka sejati di aspek Stoney World. Tanpa ragu, alasan utama mengapa dia bergabung adalah karena Feng Hao mungkin memiliki teknik mata tingkat menengah tingkat surga. Kata-katanya membuat beberapa guru tingkat surga, yang awalnya gempar, duduk kembali. Tidaklah bijaksana untuk bersaing dengan tokoh terkemuka di dunia batu aspek ini. He he, baiklah. Feng Hao terkekeh. Di matanya, tidak ada sosok terkemuka. Bisakah pengalaman dibandingkan dengan kemampuan penginderaan bola kecil? Menurutnya, orang ini hanyalah orang yang memberinya Marsial Crystal. Itu saja. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka mendengar janji yang begitu mudah. Mereka tidak tahu apakah dia bodoh dan tidak takut. Dia benar-benar berani menantang otoritas tokoh terkemuka di aspek Stoney World. Kali ini, bukan sekedar pertunjukan, tapi pertunjukan besar. Ini adalah pertarungan antara dua raksasa di masa depan. Dengan identitas khusus keduanya, ditakdirkan bahwa pertempuran ini akan menyebar ke seluruh aspek Stoney World. Mungkin dia benar-benar akan menang. Melihat wajah tersenyum tipis itu, Liu Ruxian merasakan hal ini. Karena bagaimanapun dia melihatnya, lekuk mulutnya mirip dengan rubah. Saat ini, kebanyakan dari mereka berharap dia bisa menang. Bagaimanapun, dia mewakili Lang Xie. Jika dia menang, itu sama saja dengan membantu Lang Xie mendapatkan kembali wajahnya. He he, kalau begitu ayo pergi dan pilih batunya. Sambil terkeke, Feng Hao berbalik dan berjalan menuju sarang perjudian batu. Empat guru tingkat surga mengikutinya satu demi satu. Dengan batasan 500 ribu koin emas, seseorang hanya dapat memilih paling banyak tiga batu yang belum dipotong di area batu biasa yang belum dipotong. Saat ini, semua mata terfokus pada Feng Hao. Semua orang ingin melihat seberapa baik dia dalam membedakan batu. Namun, mereka kecewa. Setelah Feng Hao masuk, dia hanya mengulurkan tangannya dan membelai batu yang belum dipotong. Dia tidak memperhatikannya dengan cermat, dia juga tidak mengamati garis-garis halus pada batu yang belum dipotong. Ini murni pilihan acak. Huh, konyol. Guru tingkat surga dengan nama keluarga Zong mendengus dingin, matanya berkedip dengan jijik. Jika Feng Hao memilih batu seperti ini, bukankah dia akan mengandalkan keberuntungan untuk memilih batu tersebut? He he. Dua guru tingkat surga lainnya juga terkekeh dan mulai memilih batu mereka. Hanya mata Xiao En yang memancarkan sedikit keraguan saat melihat tindakan Feng Hao. Pada akhirnya, matanya menyipit dan dia juga mulai memilih batunya. Akibatnya, Feng Hao berjalan-jalan sendirian, sementara Son dan tiga lainnya dengan hati-hati memilih bijihnya. Mereka menggunakan penglihatan unik mereka untuk memilih bijih satu per satu. Saya selesai. Setelah berjalan-jalan dengan santai, Feng Hao memegang tiga biji berukuran berbeda di tangannya saat dia berjalan ke pintu masuk. Saat dia melihat wajah serius dan serius dari beberapa orang, sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Empat juta marsial kristal di tangan. Dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Tindakan santainya langsung menimbulkan cemohan. Semua orang sedikit kecewa. Betapa tidak bertanggung jawabnya. Li Uruksian dan barang antik tua dari Tanah Suci Nefrite juga mengerutkan kening. Mereka takut akan kalah lagi. Tak lama kemudian, Xiao En dan tiga orang lainnya menyelesaikan seleksi mereka. Pada dasarnya, masing-masing dari mereka mengambil tiga batu yang belum dipotong bernilai kurang dari 500 ribu koin emas. Selanjutnya adalah membuka batunya. 522 Pintu masuk sarang judi batu Langye dipenuhi orang. Kompetisi besar telah berakhir, tetapi mereka belum berangkat. Mata semua orang tertuju pada bagian dalam sarang perjudian batu. Tak lama kemudian, lima sosok keluar dari ruang kerja satu demi satu. Mereka berlima masing-masing memilih tiga batu yang belum dipotong. Melihatnya, selain milik Feng Hao, yang tidak menarik perhatian, empat pilihan guru tingkat surga lainnya tidaklah buruk. Mereka terorganisir dengan baik dan memiliki corak yang berbeda. Mereka luar biasa. Ada pun yang dipilih oleh Feng Hao. Ini sedikit tidak memuaskan. Bentuknya aneh, dan tidak ada butirannya. Itu diambil secara acak, dan sepertinya dia melakukannya. Saat memilih batu tersebut, dia mungkin bahkan tidak melihat seperti apa batu itu. Dia hanya memilihnya berdasarkan intuisi dan keberuntungannya. Hal ini membuat beberapa guru tingkat surga memandangnya dengan jijik. Eh, itu tidak benar. Liu Ruxian, yang mata birunya berbinar, mengerutkan kening dan berseru, semuanya tampak seperti besi spiritual. Apa? Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah. Guru tingkat surga juga sama. Mereka semua menggunakan sihir murid mereka untuk memindai batu-batu itu. Setelah beberapa saat, semua ekspresi mereka berubah. Master tingkat surga yang tidak berpartisipasi dalam pertaruhan juga tercengang. Itu benar. Ada kemungkinan 50% bahwa batu yang belum dipotong dan dipelintir itu mengandung besi spiritual. Terlebih lagi, salah satu dari mereka sepertinya memiliki kualitas yang tinggi. Bagaimana mungkin? Semua orang sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka baru saja memilih satu secara acak, namun setiap bagian sebenarnya mengandung besi spiritual. Apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Apakah ini benar-benar keberuntungan? Itu tidak mungkin. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada yang tahu. Bahkan Xiao En pun sedikit bingung. Dengan sihir muridnya, dia telah mengetahui segalanya. Dia juga tidak tahu bagaimana Feng Hao melakukannya. Apakah dia mempunyai kemampuan khusus? Bisakah dia merasakan fluktuasi energi pada batu yang belum dipotong? Hati Xiao En bergetar saat memikirkan hal ini. Dunia ini besar dan penuh dengan hal-hal aneh. Siapa yang dapat mengatakan bahwa orang seperti itu tidak ada? Aduh. Petik 2. Dia menghela nafas panjang dan menatap Feng Hao dengan ekspresi yang rumit. Seolah-olah dia ingin mengukir wajah Feng Hao di dalam hatinya. Ekspresinya sedikit suram. Aku kalah. Wuss. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, gelombang suara yang deras naik dan turun, mengguncang seluruh kota kuno nefrite. Tokoh terkemuka di dunia batu fase ternyata mengaku kalah. Semua orang sangat terkejut. Suli dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka membatu. Para guru tingkat surga juga terkejut. Mata semua orang kini tertuju pada pria ceroboh itu. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, gairah, rasa hormat, keheranan. Ekspresi mereka semua berbeda. He he. Feng Hao tidak melupakan dirinya sendiri. Senyum tipis masih terlihat di wajahnya, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menggerakkan hatinya. Baru beberapa hari sejak namanya tersebar. Terlebih lagi, ketenarannya didasarkan pada satu kata, luar biasa. Benar sekali, itu adalah kata, luar biasa. Dia telah membuat taruhan besar dengan Su Han dan memperoleh kristal roh dari batu hangus. Tak perlu dikatakan lagi, dia telah memperoleh pecahan senjata suci dari batu sarang lebah. Sekarang, dia telah mendapatkan tiga potong spirit iron dari pemilihan batu acak. Melihat spirit iron yang bersinar hijau, semua orang terdiam. Tiga potong besi roh, dua elemen kayu tingkat rendah dan satu elemen kayu tingkat menengah. Itu adalah hasil pemilihan batu acaknya. Ada pun yang lainnya, kecuali Xiao En yang telah memperoleh dua keping besi roh dan kristal bela diri, yang lain telah memperoleh paling banyak satu keping besi roh dan satu kristal bela diri. Master tingkat surga dengan nama keluarga Zhong hanya memperoleh tiga kristal bela diri. Perbedaan di antara keduanya pun tidak hanya sedikit. Misterius. Seorang pria berusia tiga puluhan telah mengalahkan sekelompok barang antik tua. Dengan empat juta kristal bela diri di tangan, wajah Feng Hao berseri-seri dengan gembira. Orang ini pasti sudah merencanakan ini. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang saat melihat wajahnya yang berseri-seri, menyebabkan hati mereka bergetar. Haha. Liu Ruksian tertawa, begitu pula barang antik tua dari tanah suci nefrite. Ini cukup bagi mereka untuk membuat nama mereka terkenal. Seorang master batu fase tingkat bumi telah mengalahkan Xiao En, yang telah terkenal sejak lama. Mereka bisa membayangkan seberapa besar badai yang akan terjadi di Peistone World begitu berita ini tersebar. Orang ini benar-benar tidak akan rugi. Di kejauhan, bibir King Wu membentuk senyuman tipis. Namun, saat dia melihat senyuman Liu Ruksian, senyumannya membeku. Sialan kamu, kenapa kamu tidak kehilangan segalanya saja? Kelembutan samar di matanya berubah menjadi api kecemburuan. Tatapan tajamnya membekukan senyum puas di wajah Feng Hao. Dia mengutup dalam hati. Itu menjelaskannya. Feng Hao merasa pahit di hatinya. Pada saat ini, Wu Jia-seng, yang telah berdiri selama ini, berdiri, menarik perhatian beberapa orang. Meski hanya menempati posisi tiga besar di kompetisi ini, kekuatannya tak terbantahkan. Dia masih monster di Peistone World. Untuk maju dari tingkat tengah bumi ke awal tingkat surga dalam waktu satu tahun, siapa yang dapat melakukan hal seperti itu? Salam, Tuan, Saudara. Wajah Wu Jia-seng serius saat dia menangkupkan tinjunya ke arah kerumunan. Suaranya nyaring dan jelas, bergema di seluruh tempat. Mungkin kalian semua pernah mendengar beritanya. Kepala klan Wu, ayahku, mengidap penyakit aneh, penyakit jantung koroner. Apa? Semua orang menatapnya dengan heran. Kebanyakan dari mereka menghirup udara dingin. Penyakit jantung koroner merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan apoteker peringkat surga tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, kemungkinannya terkena penyakit jantung koroner sangat tinggi. Sekalipun mereka adalah yang maha kuasa yang tiada taranya, pada akhirnya mereka hanya bisa mati karena depresi dan depresi. Itulah mengapa alkemis berada di atas semua profesi lainnya. Mereka adalah profesi yang sama sekali tidak boleh tersinggung. Bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun harus bersikap sopan kepada alkemis tingkat surga. Jadi rumor itu benar. Kepala klan Wu, Wu Lan, telah sakit parah sejak saat itu. Sudah setengah tahun sejak berita itu menyebar. Menurutku kepala klan Wu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan alkemis tingkat surga di Tanah Suci Nefrite tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini, bukan. Jadi, ada alasan mengapa Wu Jia Seng muncul. Realisasi muncul di tengah kerumunan. Tujuan utama kemunculan Wu Jia Seng mungkin untuk merekrut orang-orang luar biasa untuk mengobati penyakit Wulan. Itu penyakit jantung koroner. Ekspresi Feng Hao menjadi sedikit aneh. Dengan ini saya mengumumkan kepada dunia bahwa klan Wu bersedia membayar 10 juta kristal bela diri kepada siapapun yang dapat menyembuhkan penyakit ayah saya. Suara Wu Jia Seng bergema di seluruh tempat, menimbulkan kejutan yang tak terhitung jumlahnya. 523. 10 juta kristal bela diri. Mata Feng Hao berbinar. Dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya yang kering. Dia memukul bibirnya dan dengan paksa menelan seteguk air liur. Bukankah ini hadiah murah hati yang dikirimkan ke depan pintu rumahnya? Bagi orang lain, bahkan tabib tingkat surga pun tidak akan memenuhi syarat untuk menerima 10 juta kristal bela diri. Namun, bagi Feng Hao, yang memiliki ensiklopedia pesticida yang saleh, itu adalah hal yang mudah. Meskipun Feng Hao menginginkan 10 juta kristal bela diri, yang paling dia inginkan adalah keterampilan rahasia yang dikuasai Wu Jia Seng. Keterampilan rahasia yang meningkat dari tingkat bumi kelas menengah ke tingkat surga pemula dalam setahun. Dia pasti menguasai keterampilan rahasia yang dapat mempercepat penyerapan energi spiritual. Feng Hao hampir yakin akan hal ini. Semua orang yakin akan hal ini. Ini adalah keanehan dari stone fisik. Dia tidak hanya meningkatkan teknik mata keluarganya ke tingkat surga, dia juga menciptakan keterampilan rahasia yang mengejutkan. Memikirkan hal ini, pikirannya mulai bekerja. Di kejauhan, King Wu terdiam. Melihat senyum tipis di wajah Feng Hao, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tahu bahwa Feng Hao memiliki kemampuan. Karena kemampuannya inilah dia bisa bertahan. Jika tidak, kultus iblis bayangan di kerajaan Silan akan merenggut nyawanya. Sepertinya semua hal baik telah diambil oleh orang itu. Emosi King Wu rumit. Orang ini sepertinya maha kuasa. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan, kecuali kemampuannya yang lemah. Kerumunan mendidih karena hadiah 10 juta marsial kristals. Kebisingannya seperti tsunami, bergema di seluruh kota. Itu adalah 10 juta marsial kristal. Bahkan guru tingkat surga pun tidak bisa tetap tenang, apalagi yang lain. 10 juta kristal bela diri pasti cukup untuk mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk senjata fana komunikasi spiritual. Dengan kata lain, keluarga Wu telah memperoleh senjata spiritual sebagai hadiah. Namun, meski ada ratusan ribu orang, tidak ada yang maju untuk mengklaim hadiahnya. Pasalnya, semua orang mengetahui bahwa penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia. Jika apotekar tingkat surga bisa mengobatinya, Wu Jiaseng tidak akan muncul di sini. Oleh karena itu, meskipun semua orang bersemangat dan bersemangat, tidak ada yang keluar. Wu Jiaseng berdiri di platform tinggi, terus-menerus mengamati kerumunan. Ekspresi wajahnya menjadi semakin suram. Wajahnya dipenuhi kesepian, dan tetesan darah muncul di sudut mulutnya. Lalu bagaimana jika kemampuan batu siang tinggi? Saat ini, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan ayahnya yang sakit parah. Semuanya hanyalah sebuah gelembung. Matanya dipenuhi kengganan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika seorang alkemis tingkat surga bisa menyembuhkannya, mengapa dia masih ada di sini? Saat ini, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada seseorang yang memiliki kemampuan khusus, berharap akan ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Pada saat ini, guru tingkat surga tidak terburu-buru untuk pergi. Mereka sudah tua, siapa yang tahu apakah mereka akan tertular atau tidak. Jika seseorang keluar sekarang, maka akan ada tempat untuk mencarinya di masa depan. Kalau tidak, jika mereka tertular penyakit yang tidak dapat disembuhkan, hanya kematian yang menunggu mereka. Setelah beberapa saat, keributan di tempat kejadian berangsur-angsur meredah. Meskipun 10 juta kristal bela diri menggoda, bagi mereka, itu hanya sebuah desahan. Jika memang ada kemampuan untuk menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, mengapa mereka masih berdiri di sini? Semakin lama mereka menunggu, Wu Ji Aseng semakin kecewa. Sudut mulutnya bergerak sedikit, dan dia menangkupkan tangannya ke arah kerumunan itu lagi. Jika ada cara untuk meringankan penyakit ini, keluarga Wu bersedia menghadiahimu sejuta kristal bela diri. Meskipun penyakit yang tidak dapat disembuhkan tidak dapat disembuhkan, setelah bertahun-tahun, masih ada beberapa orang yang menemukan cara untuk menundanya. Bisa sehari, sebulan, atau bahkan setahun. Kita harus tahu bahwa Wu Lan telah sakit selama setengah tahun, tetapi dia belum meninggal. Ini karena dia memiliki resep apotekar tingkat surga dan kekuatan obatnya sendiri untuk menundanya. Namun, seiring dengan penggunaan resep, efeknya hanya akan semakin lemah. Pada titik ini, tidak ada cara untuk menundanya. Ini juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Meskipun dia tidak dapat menyembuhkan ayahnya, Wu Ji Aseng bersedia membayar 1 juta kristal bela diri sebagai imbalan membiarkan ayahnya hidup satu hari lagi. Dari sini terlihat bahwa kesalahan berbaktinya jarang ditemukan di dunia ini. Begitu kata-katanya keluar, terjadi keributan di tempat kejadian. Beberapa lelaki tua yang luar biasa keluar. Jelas sekali, mereka semua adalah apotekar. Melihat pakaian dan sikap mereka, mereka mungkin bukan apotekar biasa. Setelah beberapa orang keluar, wajah Wu Ji Aseng yang tidak sedap dipandang menjadi sedikit lebih baik. Dia menyambut mereka dengan hangat. Saat ini, masa juga perlahan bubar. Apotekar tingkat surga itu juga menatap Feng Hao secara mendalam, lalu pergi sendiri. Semua orang tahu bahwa pria ini pasti akan menjadi tokoh terkemuka di dunia batu siang di masa depan. Dalam beberapa hari, namanya akan diketahui oleh semua orang di dunia batu siang. Guru besar Sue. Liu Ruksian tersenyum sambil berjalan menuju Feng Hao. Senyuman manis itu membuat hati Feng Hao bergetar. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya, tidak berani memandangnya. Orang suci. Mendengar tawa seperti lonceng Liu Ruksian, Feng Hao tersenyum malu. Apa yang sedang dilakukan guru besar Sue? Mungkinkah Ruksian sangat tidak menarik? Mata Liu Ruksian sedikit menyipit, memperlihatkan senyuman. Dia semakin penasaran. Hanya dia yang tahu bahwa Feng Hao akan menjadi sosok yang akan melampaui Grandmaster terkemuka di masa depan. Namun, orang seperti itulah yang sangat takut pada istrinya. Ini juga merupakan hal yang aneh. Eh, tentu saja tidak. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak saat dia berkata dengan malu. Kaka Yu, petik 2. Suara halus dan sangat mempesona terdengar dari jarak yang cukup dekat. Saat angin harum menerpa wajahnya, Feng Hao merasa lengannya seperti diremas oleh dua benda lembut. Segera, panas membara muncul di hatinya, dan bagian tertentu dari tubuhnya juga mengalami reaksi halus. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah King Wu. Melihat King Wu yang menawan di sebelahnya, Feng Hao tidak bisa bereaksi. Dia memandangnya dengan heran. Apakah ini masih saintes yang sedingin es? Dilihat oleh tatapan heran Feng Hao, wajah cantik King Wu memerah. Dia merasa sedikit demam, dan hatinya dipenuhi penyesalan. Dia tidak tahu kenapa, tapi ketika dia melihat Liu Ruxian maju untuk merayu Feng Hao lagi, dia merasakan api di hatinya dan berlari. Saat ini, dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Pria ini telah memanfaatkannya lagi. Melihat ekspresi kenikmatan Feng Hao, King Wu diam-diam mengertakkan giginya. Tangan yang dengan lembut memegang lengan Feng Hao langsung menjadi penjepit besi. Pria itu langsung menghirup udara dingin. Sudut mulutnya bergerak-gerak, tapi dia tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita cantik itu melakukan kontak sedekat itu. Saat mereka saling memandang, percikan api berterbangan. Feng Hao ingin melarikan diri, tapi King Wu memegangnya erat-erat. Dia hanya bisa mengeluh dalam hatinya. 524. Pada saat yang sama, pemandangan aneh terjadi di pintu masuk ruang perjudian langsi. Dua wanita cantik sedang mengitari seorang pria ceroboh dan tidak memiliki kepemilikan. Salah satu dari mereka bersikap sangat intim dengannya. Ketika mereka melihat wajah wanita itu, tatapan beberapa orang membeku di wajahnya yang mempesona, tidak mampu melepaskan diri untuk waktu yang lama. Matanya yang hitam pekat, sejernih air musim gugur, sepertinya mengandung sedikit senyuman. Wajah ovalnya yang halus dipenuhi dengan sedikit pesona, dan sosoknya yang bulat membuatnya tampak anggun dan anggun. Matanya yang berair memancarkan pesona alami yang menggoda yang mampu mencuri jiwa seseorang. Kulitnya lembut dan kenyal, dan kulitnya seperti batu giyok yang hangat. Dia mengenakan gaun sutra biru muda, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang anggun dan mempesona. Dia benar-benar perwujudan dari seribu jenis pesona dan sepuluh ribu jenis perasaan asmara. Dia benar-benar penggoda yang tiada taranya. Pesona alaminya tidak mungkin untuk dilawan. Sekilas saja sudah cukup untuk membuat seseorang tenggelam ke dalam dirinya, tidak mampu melepaskan diri. Berdiri di hadapannya adalah orang suci nefrite, periliuru. Dia tidak kalah cantik darinya. Dia secantik peri, mampu menggulingkan kota dan negara bagian. Dia terlahir dengan tulang giyok, sosok halus, alis tipis, dan kulit seputih salju. Mengenakan pakaian putih, dia berdiri tegak dan ramping, seperti dewi yang turun dari surga. Sikapnya luar biasa, dan kesombongannya telah hilang. Pesona kingu dapat memikat semua makhluk hidup seperti penyihir, namun liuruksian justru sebaliknya. Dia suci dan murni, seperti peri. Kecantikan mereka sangat kontras, namun keduanya sangat cantik. Namun, kedua wanita ini sedang mengelilingi seorang pria. Beberapa orang merasa cemburu. Namun, ketika mereka melihat wajah berjanggut itu, semuanya seperti balon kempes saat mereka pergi dengan sedih. Ini adalah titan masa depan siangshi. Bagaimana mereka bisa bersaing dengannya? Namun, ketika mereka menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah liuruksian, mereka semua mencipir. pertemuan romantis seperti itu belum tentu merupakan hal yang baik. Terkadang, hal ini bisa berakibat fatal. Saudara sue, siapa itu? Kingu pura-pura terkejut dan bertanya. Dia memeluk lengan Feng Hao dengan erat dan menatap liuruksian dengan tatapan provokatif. Jelas sekali, dia mencoba mengatakan, ini laki-laki saya, kamu rubah betina, pergi. Eh. Feng Hao telah menikmati dua gundukan lembut yang bergesekan satu sama lain. Tiba-tiba, rasa sakit yang menusuk menjalar ke lengannya, membuatnya menghirup udara dingin. Butuh beberapa saat baginya untuk bereaksi dan tersenyum malu-malu. Ini adalah gadis suci tanah suci nefrite, liuruksian. Oh, jadi itu adalah gadis suci dari tanah suci nefrite. Aku bertanya-tanya siapa orang itu, he he. Kingu menutup mulutnya dan terkikik. Dia begitu menawan sehingga banyak orang di sekitarnya tercengang. Seketika, wajah Feng Hao menjadi gelap. Ini adalah wanitanya. Astaga. Berbalik, dia menggendong Kingu di pelukannya dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling, menyebabkan semua pasang mata yang dipenuhi dengan ekspresi aneh mundur. Tidak apa-apa jika pria tidak cemburu, tapi begitu dia cemburu, dia pasti lebih menakutkan daripada wanita. Uh. Sebelum Kingu sempat bereaksi, dia terjatuh ke dalam peti panas yang mendidih. Tepat ketika dia ingin melawan, sepasang lengan seperti baja dengan kuat menguncinya, membuatnya tidak mungkin untuk bergerak. Anda. Perilaku sombong seperti itu segera membuat Kingu merasa tidak puas. Dia memelototinya dan ingin memarahinya, tetapi ketika dia melihat tatapan Feng Hao, tubuhnya menegang. Kemudian, dia berbaring di mulut Feng Hao dengan lembut, mengayunkan tinjunya yang halus dan memukul dada Feng Hao. Dia berkata dengan genit, kamu sangat menyebalkan. Ada begitu banyak orang di sini. Uh. Palu itu datang lagi dan lagi, hampir menyebabkan Feng Hao memuntahkan setegup darah. Untungnya, dia memiliki diagram arai kurakura hitam. Kalau tidak, dia pasti akan memuntahkan darah. Meski begitu, dia tetap tertekan hingga memuntahkan darah. Wanita, apakah kamu satu-satunya yang bisa cemburu? Ekspresi Liu Ruksian berubah aneh saat melihat pria dan wanita di depannya. Apakah mereka benar-benar pasangan? Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, mereka tidak terlihat seperti itu. Jika mereka bukan pasangan, mereka berpelukan. Terlebih lagi, mereka iri satu sama lain dan ingin satu sama lain menjadi milik mereka. Tapi, perilaku King Wu membuatnya bingung. Dengan setiap pukulan, sepotong besi pun akan hancur berkeping-keping, bukan? Apakah dia benar-benar bertingkah genit dan tidak membunuh? Secara keseluruhan, perilaku mereka sangat aneh. Saat dia memikirkannya, sudut mulut Liu Ruksian sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman menawan. Dia bertanya dengan genit, Tuan Sui, apakah ini istrimu? Pertanyaan itu membuat keduanya menjadi kaku. Feng Hao tertegun dan tidak berani menjawab. Pada saat ini, King Wu sangat menyesal karena ususnya diikat. Dia tidak diragukan lagi berada dalam dilema. Iya. Bukankah pria ini memanfaatkannya? Bukan. Bagaimana dia bisa menjelaskan perilakunya saat ini? Dia sangat muram dan ingin memukul Feng Hao dengan baik, lalu pergi. Namun, hatinya sedikit khawatir kalau rubah betina ini akan mengganggunya. Dia tidak mengerti. Mengingat penampilan Feng Hao yang ceroboh saat ini, apa yang dilihat oleh orang suci nefrite dalam dirinya? Seorang ahli batu tingkat surga. Itu tidak mungkin. Sebagai orang suci di tanah suci nefrite, dia adalah seseorang yang bisa melepaskan kulit fananya dan menjadi orang suci. Bagaimana dia bisa merendahkan dirinya menjadi ahli batu? Apakah standar estetika masyarakat berubah dan menyukai tipe yang ceroboh dan dekaden seperti ini? Hem. Lengan di pinggangnya menegang, membuat King Wu bereaksi. Wajah cantiknya memerah saat dia cemberut. Kamu sangat menyebalkan. Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan ini? Suara centil, ditambah dengan rasa malu di wajahnya, membuat Feng Hao tercengang. Napasnya menjadi berat dan matanya menjadi merah. Hasrat yang membara melonjak ke atas kepalanya, menyebabkan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia menggigit lidahnya dan sadar di tengah rasa sakit yang menusuk. Dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berani melihat, takut dia akan tenggelam lagi. Dasar penggoda. Bahkan Liu Ruksyan, yang juga seorang wanita, terpesona oleh persona alaminya. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Bahkan seorang wanita pun tidak bisa menolak persona tiada tarannya, apalagi pria. Identitasnya jelas tidak sederhana. Lampu hijau menyala di mata Liu Ruksyan. Dia menemukan bahwa wanita genit ini memiliki niat tersembunyi yang dapat mengancamnya. Liu Ruksyan terkejut. Seorang wanita yang terlihat seumuran dengannya bisa mengancamnya. Itu sudah cukup untuk membuatnya menganggap ini serius. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat budidaya King Wu sama sekali. Ini karena ada lapisan kabut tebal di dalam tubuh King Wu. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. 525 Melihat ini, hati Liu Ruksyan menjadi berat. Seseorang yang budidayanya tidak bisa dia lihat dan yang budidayanya membuatnya merasa terancam jelas tidak sederhana. Tapi mengapa wanita cantik, yang budidayanya lebih tinggi darinya, jatuh cinta pada pria tak terawat ini? Apakah karena Art of Elemental Stone miliknya? Dia mengalami konflik. Meskipun tingkah King Wu aneh, Liu Ruksyan dapat merasakan bahwa wanita di depannya sangat peduli pada pria bernama Sue Yu ini. Kecemburuan di matanya jelas tidak palsu. Liu Ruksyan sangat yakin akan hal ini. Untuk sesaat, dia tidak bisa mengetahui hubungan keduanya. Itu terlalu aneh. Dia tidak bisa tidak mencurigai identitas Feng Hao. Identitas pria ini misterius. Dia belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah Nefrite. Dia sepertinya muncul entah dari mana dan memenangkan kejuaraan grup bumi dengan teknik mata yang tiada taranya. Terlebih lagi, dengan kemampuannya yang aneh, dia bahkan membuat para ahli terkemuka di dunia batu elemental mengakui kekalahan. Kemampuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Terlebih lagi, dia belum pernah mendengar tentang si Tong. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin penasaran. Apa identitas sebenarnya Sue Yu? Mengapa wanita seperti dia iri padanya? Heh, aku tidak menyangka Tuan Sue Yu mempunyai istri secantik itu. Sungguh patut ditiru. Liu Ruksyan terkekeh. Suaranya jelas, tapi sepertinya membawa petunjuk lain. Mungkin bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Hah. King Wu, yang tadinya malu-malu, menangkap petunjuk khusus ini dan wajahnya yang cantik berubah dingin. Gadis suci nefrite yang seperti dewi ini memang seekor rubah betina. Saudara Sue, ayo kita pergi menemui menger bersama-sama. Dia menunggu di halaman samping. King Wu menatap wajahnya yang menawan dan menawan. Suaranya lembut, menggugah hati orang, dan pesonanya natural. Apa? Feng Hao tertegun, dan kemudian ekstasi yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya. Dia bertanya dengan penuh semangat, Wu Er, apakah yang kamu katakan itu benar? King Wu sedikit terkejut dengan kegembiraannya, dan kemudian secerca kehangatan mengalir di hatinya. Ekspresinya sedikit rumit saat dia melihat pria di depannya. Dia menunduk dan berkata dengan lembut, Tentu saja. Benar-benar, Wu Er, ayo berangkat. Ini benar-benar merupakan berkah dari surga. Pada saat ini, kondisi pikiran Feng Hao berada dalam kekacauan total. Dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah segera menemui King Mengkecil dan kemudian secara pribadi memberitahunya bahwa dia adalah ayahnya. Tanpa mengucapkan selamat tinggal pada Liu Ruksian, dia menarik tangan kecil King Wu dan melarikan diri. Sepasang orang yang aneh. Liu Ruksian bingung. Dia tidak mengerti apa yang mereka berdua lakukan. Mengapa pria yang tenang itu kehilangan kendali setelah mendengar nama Menger? Siapa Menger? Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa Menger sangat penting bagi Master Snow Viter. Saintes, saatnya berangkat. Saat ini, beberapa barang antik tua berkumpul di sekitar mereka. Mereka telah salah paham sebelumnya, tapi sekarang mereka benar-benar tidak tahu seperti apa sikap orang suci terhadap Snow Viter. Oh iya, Wu Er, di mana vilanya? Setelah berlari jauh, Feng Hao teringat bahwa kota kuno Nefrite begitu besar, dan terdapat puluhan ribu vila. Di mana dia akan menemukannya? Hah! King Wu mendengus dan menarik tangan Feng Hao yang terkepal. Di bawah tatapan kagetnya, dia berkata dengan dingin, jangan ikuti aku, atau aku akan membuatmu membayar. Eh! Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia sepertinya memahami sesuatu, dan senyuman masam muncul di sudut mulutnya. Jika kamu berani berjalan kembali, jangan pernah kembali menemuiku lagi. Suara dingin King Wu terdengar, menyebabkan dia tercengang. Cemburu! Benar, itu terlalu jelas. Memikirkan hal itu, mulut Feng Hao membentuk senyuman penuh pengertian. Itu pertanda baik. Cemburu berarti dia peduli. Mungkin bahkan King Wu sendiri tidak menyadarinya, tetapi Feng Hao telah menempati posisi yang sangat penting di hatinya. He he. Feng Hao tersenyum bangga. Dia tahu bahwa tidak lama lagi dia dan King Meng akan bersatu kembali sebagai ayah dan anak. Tiba-tiba, dia merasa sangat segar. Sudah waktunya untuk melihatnya. Jika aku bisa mendapatkan teknik rahasia itu, tidak akan terlalu merepotkan untuk mengolah Ki Ungu yang sedang naik daun di timur. Saat dia memikirkan hal ini, Feng Hao bertanya tentang arah halaman keluarga Wu dan dengan cepat berjalan mendekat. Sebelum dia mencapai jalan dekat vila keluarga Wu, Feng Hao berbelok ke sudut gelap. Tidak lama kemudian, seorang pria kurus berjubah hijau berjalan keluar dari sudut dan perlahan berjalan menuju vila besar tak jauh dari situ. Saat dia mendekati rumah yang sangat megah itu, Feng Hao tercengang melihat ada cukup banyak orang berkerumun di sekitar pintu masuk. Terlebih lagi, semua orang ini mengenakan jubah seorang alkemis. Di dada mereka, di bawah lencana ensiklopedia kedokteran, ada beberapa cetakan perak terang yang dengan bangga menunjukkan status dan pangkat mereka. Mereka setidaknya adalah alkemis tingkat mendalam, dan beberapa bahkan berada di tingkat bumi. Jelas, satu juta marsial kristal adalah godaan besar bagi mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan datang ke sini dengan rajin. Di jalan yang ramai, setiap orang yang lewat akan melontarkan tatapan iri dan hormat pada kelompok alkemis yang saling berbisik. Dalam hati mereka, alkemis adalah eksistensi yang sangat mulia. Keluarga Wu jelas tidak berani meremehkan para alkemis kuat ini. Di pintu masuk, beberapa pelayan dengan hormat berbicara kepada para alkemis yang menunggu. Hanya ketika mereka memastikan bahwa mereka memang mempunyai resep untuk memperpanjang penyakit jantung koroner barulah mereka membiarkannya berlalu. Adapun para alkemis yang tidak bisa membuat resep, mereka ditolak dengan senyuman. Meskipun tindakan ini membuat para alkemis yang dihentikan sedikit tidak senang, ketika mereka memikirkan status Wu Jia sebagai master fisiognomi tingkat surga suci, mereka hanya bisa melambaikan lengan baju mereka dan pergi. Tatapannya berhenti sejenak di pintu masuk. Ketika Feng Hao menyadari hal ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berjalan menuju pintu masuk keluarga Wu. Sambil menerobos kerumunan, Feng Hao maju selangkah. Seorang lelaki tua yang tampaknya adalah seorang pengurus rumah tangga bergegas maju untuk menyambutnya. Namun, ketika dia melihat penampilan Feng Hao yang agak muda dan jubah hijau biasa yang dia kenakan, kekecewaan yang hampir tak terlihat melintas di mata tuanya yang berlumpur. Meskipun dia sedikit kecewa, lelaki tua yang telah menjadi pengurus keluarga Wu selama puluhan tahun tidak cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Dia segera memperlihatkan senyuman hangat dan berkata, Adik, saya adalah pengurus keluarga Wu. Saya yakin Anda di sini untuk melihat apakah Anda dapat mengobati penyakit jantung koroner, bukan. Feng Hao menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya yang sedikit pucat tampak sedikit dingin. 526 Ekspresi Feng Hao yang hampir dingin menyebabkan lelaki tua itu sedikit terkejut. Sikap seperti ini sedikit berbeda dari alkemis lainnya. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan penuh harap, Adik, apakah kamu punya resep untuk menunda penyakit jantung koroner? Resep tidak berarti segalanya. Suara Feng Hao ditekan hingga sedikit serak. Nada suaranya yang tenang menyebabkan lelaki tua itu sedikit mengernyit. Feng Hao menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi tak berdaya di wajah lelaki tua itu. Dia mengulurkan tangannya, dan hasiat obat dari buku persenjataan ilahi berputar di sekelilingnya. Dia berkata dengan suara rendah, Jangan hapus harapan terakhir orang tuamu karena kamu. Formula obat tidak mewakili segalanya. Bukankah formula alkemis peringkat surga juga gagal mengobati orang tuamu? Kata-kata Feng Hao menyebabkan ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Ketika dia melihat untayan hasiat obat tertinggal di tangan Feng Hao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao dengan sedikit keheranan. Setelah merenung beberapa saat, dia mengatupkan giginya dan menggerakkan tubuhnya ke samping. Dia menghadap penjaga di pintu masuk dan dengan lembut berteriak, minggir. Saya harap Anda benar-benar dapat memperlakukan orang tua kami. Jika Anda melakukannya, Anda akan menjadi teman keluarga wuhu kami selamanya. Orang tua itu membungkuk sedikit pada Feng Hao. Karena penampilan Feng Hao sebelumnya, suara lelaki tua itu membawa nada hormat. Feng Hao sedikit menganggupkan kepalanya. Wajahnya masih tanpa ekspresi. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia perlahan berjalan melewati pintu dan menghilang dari tatapan semua orang yang tertegun. Setelah memasuki pintu, seorang gadis pelayan cantik buru-buru keluar dari samping. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Feng Hao dengan suara lembut, dia memimpin di depan. Tanpa tergesa-gesa mengikuti di belakang pelayan itu, tatapan Feng Hao menyapu rumah mewah itu. Bangunan-bangunan yang mengjulang tinggi dan megah membuatnya menganggup dalam hati. Keluarga Wu memang kaya dan mengesankan. Mungkin bahkan kekaisaran penyesalan emas tidak bisa menandingi mereka dalam hal kekayaan. Kekayaan yang dapat diciptakan oleh guru siangshi tingkat surga sungguh tidak terbayangkan oleh orang biasa. Terlebih lagi, dia adalah orang aneh di dunia siangshi seperti Wu Jiaseng. Berjalan di jalan kecil yang dilapisi kerikil hijau, mata Feng Hao tiba-tiba sedikit menyipit. Dia mengangkat matanya untuk melihat aula mewah yang muncul di ujung jalan kecil. Melalui pintu yang setengah tertutup, samar-samar dia bisa melihat sepertinya ada cukup banyak orang yang berdiri di dalam. Saat dia berjalan perlahan ke aula, dia bisa mendengar bisikan pelan. Saat dia dengan lembut membuka pintu, bisikan di aula tiba-tiba berhenti. Setelah itu, banyak tatapan diarahkan ke pintu. Ketika tatapan semua orang tertuju pada pakaian kasar biasa Feng Hao, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, keheranan melintas di mata mereka. Jelas, mereka sedikit penasaran mengapa orang yang tampak biasa saja memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Tatapan Feng Hao perlahan menyapu aula. Di tengah aula yang luas duduk tiga alkemis mengenakan jubah berwarna sama. Lencana di dada mereka mengungkapkan identitas mereka, alkemis peringkat bumi. Sebagian besar alkemis peringkat bumi ini berusia paruh baya, dan dua di antaranya bahkan memiliki rambut dan janggut seputih salju. Mengabaikan tatapan heran, Feng Hao mengalihkan pandangannya dan berhenti pada seorang pria paruh baya di kepala aula. Orang ini adalah Wu Jiaxeng. Tatapannya beralih dari Wu Jiaxeng, sebelum berhenti pada wanita cantik di sampingnya dengan sedikit cemberut. Wanita ini tidak asing dengan Feng Hao. Dia adalah gadis suci nefrite, Liu Ruksian. Mengenakan gaun putih keperakan, Liu Ruksian duduk dengan tenang. Mata cantiknya menatap Feng Hao saat dia berjalan melewati pintu, keheranan melintas di wajah cantiknya. Terbukti, dia juga tidak mengerti kenapa pria kurus dan berpenampilan biasa saja bisa masuk ke tempat ini. Pada saat ini, tatapan Wu Jiaxeng juga tertuju pada Feng Hao. Dia sedikit terkejut saat melihat penampilan dan pakaian awet muda sang pembuat. Segera setelah itu, dia berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Feng Hao sambil tersenyum. Adik laki-laki, saya Wu Jiaxeng. Aku bukan siapa-siapa, tidak layak disebut. Suara Feng Hao yang sedikit serak bergema di aula, memukau semua orang dan menyebabkan mereka menatapnya dengan takjub. Oh. Jantung Wu Jiaxeng berdetak kencang saat melihat tingkah Feng Hao. Silakan duduk, Grandmaster. Mem. Feng Hao merespons dengan acuh tak acuh dan berjalan ke sudut. Dia duduk di kursi kayu ungu dan memejamkan mata untuk beristirahat. Inilah gambaran yang dia inginkan, orang aneh. Inilah satu-satunya cara untuk menarik perhatian Wu Jiaxeng. Memang benar, dia telah mencapai efek yang diinginkannya. Wu Jiaxeng melirik Feng Hao, yang matanya terpejam dan berpura-pura tidur. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, saya yakin semua orang di sini menyadari masalah yang dihadapi keluarga Wu saya. Ayah saya menderita penyakit jantung koroner terminal yang bahkan seorang tabib tingkat surga tidak dapat menyembuhkannya. Selama ini karena semua orang bisa memperpanjang umur ayahku, imbalannya adalah, selama kamu bisa memperpanjang umur ayahku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke pintu samping. Ayahku ada di dalam, silakan coba satu per satu. Mendengar ini, sepuluh alkemis di aula saling memandang. Sesaat kemudian, seorang lelaki tua berambut putih berdiri sambil tersenyum dan memimpin untuk memasuki ruang samping. Namun, sepuluh menit kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan keluar. Dia tersenyum pahit pada Wujia Seng dan berkata, Maaf, Grandmaster Wu. Resep saya tidak berpengaruh pada penyakit Tuan Tua Wu. Karena dia sudah menggunakan resep alkemis tingkat surga, resep biasa tidak lagi berpengaruh. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Wujia Seng menghela nafas kecewa dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Setelah lelaki tua itu, selusin alkemis memasuki ruang samping satu demi satu. Namun, setelah sekitar selusin menit, mereka semua keluar dengan canggung. Jelas sekali, formula obat di tangan mereka tidak lagi berguna bagi kepala klan Tua Wu. Saat para alkemis yang malu keluar satu per satu, kekecewaan di wajah Wujia Seng semakin kuat. Ketika alkemis terakhir keluar, suasana hatinya akhirnya perlahan tenggelam. Di sampingnya, Li Uruksian juga tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, sepuluh alkemis di aula tidak lagi memiliki harga diri dan kesombongan seperti sebelumnya. Wajah mereka canggung saat mereka tetap diam. Menyusul keheningan penonton, suasana di aula pun berangsur-angsur berubah menjadi suasana suram. Beberapa saat kemudian, Wu Jiaseng menghela nafas dan memaksakan sebuah senyuman, terima kasih semuanya. Sepertinya lelaki tua itu memang ditakdirkan untuk menghadapi musibah ini. Meskipun dia telah gagal, saya tetap akan meminta pengurus rumah tangga untuk memberikan hadiah yang besar kepada semua orang nanti. Mendengar kata-kata menjijikan ini, kerumunan itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Mereka berdiri dan bersiap untuk pergi. Dalam suasana seperti ini, mereka benar-benar tidak punya muka untuk menerima hadiah. Saya akan mencoba. Suara tenang dan serak tiba-tiba terdengar dari sudut. Memecah suasana sunyi, Feng Hao keluar dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Suaranya yang tenang membuat semua orang di aula mengangkat alis. 527 Semua orang di aula tercengang saat mereka melihat pria kurus itu perlahan berjalan keluar dari sudut. Ejekan segera muncul di wajah beberapa alkemis tingkat bumi yang tidak berdaya sebelumnya. Dengan berpakaian begitu sederhana, bagaimana dia bisa mendapatkan resep penyakit jantung koroner? Perlu diketahui bahwa mereka sangat dihormati di wilayah tersebut karena resep yang mereka miliki. Jika mereka benar-benar mempunyai resepnya, bagaimana mereka bisa begitu miskin dan sedih? Wu Jiaxeng menatap pria kurus yang keluar. Dia sedikit mengernyit dan matanya bersinar. Sejujurnya, karena Feng Hao tidak mengambil tindakan apapun, Wu Jiaxeng hampir melupakannya. Saat ini, dia tidak lagi memiliki ekspektasi apapun terhadap pemuda ini. Meskipun seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya, pihak lain hanyalah seorang pemuda berusia 20-an. Di dunia apotek, dia hanyalah seorang pemula di usia ini. Sekalipun dia punya resepnya, bisakah dia menunda penyakit jantung koroner yang bahkan apoteker tingkat surga pun tidak bisa berbuat apa-apa. Liu Ruksian, yang berdiri di samping, juga terkejut. Atas dasar apa pemuda acu-ta'acu ini berbicara begitu percaya diri? Mungkinkah dia adalah apoteker tingkat surga? Adik laki-laki, kamu. Wu Jiaxeng berdiri. Meskipun dia tidak menyangka pemuda di depannya memiliki kemampuan untuk bersembunyi, dia tetap bertanya dengan hati-hati karena kebiasaannya, apakah kamu yakin bisa menunda penyakit jantung koroner orang tua itu? Berhenti perlahan di tengah aula, Feng Hao melirik Wu Jiaxeng dan bertanya dengan agak dingin, kalau begitu bolehkah saya bertanya apakah alkemis peringkat langit di tanah suci Nefrite dapat menunda mereka? Eh, mendengar ini, Wu Jiaxeng tercengang. Segera setelah itu, dia dengan canggung menggelengkan kepalanya, jika beberapa Grandmaster masih bisa menunda, lalu mengapa saya harus membuang begitu banyak tenaga untuk mencari bantuan medis kemanapun? Karena bahkan apoteker tingkat surga pun tidak bisa menundanya, Tuan Wu, bukankah menurutmu itu sedikit? Suara serak Feng Hao mengandung sedikit ejekan saat dia berkata dengan dingin. Membuka mulutnya sedikit, niat awal Wu Jiaxeng adalah untuk menyelidiki latar belakang pemuda di depannya, tapi dia tidak menyangka dia begitu tajam. Dia terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sesaat. Anda salah paham terhadap Tuan Wu. Dia tidak mengincar Anda, hanya saja situasi Tuan Tua Wu semakin buruk. Dia tidak punya banyak waktu untuk disiasiakan, jadi dia harus berhati-hati. Tolong jangan pedulikan dia. Sementara Wu Jiaxeng tertegun, Liu Ruksian, yang duduk di samping, perlahan berdiri. Dia memiliki senyum menawan di wajahnya yang bergerak saat dia dengan tenang berbicara kepada Feng Hao. Apakah kamu tidak membuang cukup waktu sekarang? Tatapan Feng Hao tertuju pada keindahan yang tiada taranya. Suaranya masih setenang sumur kuno. Dia tidak goyah karena kecantikan pihak lain. Mendengar kata-kata Feng Hao, ekspresi sepuluh atau lebih alkemis diaulatan pasadar berubah menjadi jelek. Kata-kata Feng Hao tidak diragukan lagi menyeratkan bahwa mereka hanya menyanyiakan sedikit waktu yang tersisa bagi Tuan Tua Wu untuk hidup. Segera, seorang lelaki tua berambut putih tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur dengan wajah memerah, dari mana asal bocah ini. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Apa hak Anda untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami? Saat teguran lelaki tua itu keluar dari mulutnya, semua alkemis di sekitarnya menganggup dengan kemarahan yang wajar. Segera setelah itu, mereka menatap dengan niat buruk pada pemuda dengan punggung menghadap mereka. Alis Liu Ruksian berkerut tanpa terlihat saat dia melihat wajah pemuda itu, yang acuh tak acuh seperti balok es. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, dia tidak akan keberatan dia menjadi sedikit sombong. Namun, jika dia tidak memiliki kemampuan sebenarnya dan hanya suka menyombongkan diri, dia akan membencinya dari lubuk hatinya. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu yakin dengan kemampuanmu. Wu Ji Aseng kembali sadar. Dia menatap Feng Hao dan berkata dengan suara yang dalam, Namun, Anda harus tahu bahwa penyakit jantung koroner adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan apotekar tingkat surga tidak berdaya melawannya. Apakah apotekar tingkat surga sangat menakjubkan? Mengapa penyakit jantung koroner tidak bisa diobati? Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya sepertinya dipenuhi dengan penghinaan terhadap apa yang disebut apotekar peringkat surga. Aku di sini bukan untuk kristal bela dirimu. Aku di sini untuk meminta teknik rahasia. Apa maksudmu? Mendengar kata-katanya yang sangat arogan, ekspresi Wu Ji Aseng menjadi sedikit tidak senang. Teknik rahasia itu telah menyentuh saraf sensitifnya. Sekarang, di Pace Toney World, siapa yang tidak curiga bahwa dia memiliki teknik rahasia? Jelas bukan suatu kebetulan bahwa dia bisa naik dari peringkat bumi menengah ke peringkat awal surga dalam setahun. Saat ini, wajah cantik Liu Ruksian juga menjadi dingin. Teknik rahasia itu adalah harta yang sangat berharga. Pada saat ini, beberapa aura yang tidak jelas namun kuat menyebar dari kegelapan dan perlahan-lahan menekan ke arah Feng Hao. Namun, ketika aura yang tak tertandingi ini mendekati Feng Hao, tiba-tiba aura itu terhenti. Di saat yang sama, di aula, apoteker yang awalnya penuh ejekan juga perlahan membuka mulutnya. Mereka menatap tak percaya pada khasiat obat yang sepertinya telah terkondensasi menjadi cairan yang keluar dari telapak tangan pemuda itu. Aroma obat yang menyegarkan memenuhi seluruh aula. Di samping kursi utama, Liu Ruksian melihat khasiat obat yang mengalir seperti air di telapak tangan pemuda itu. Tangannya yang seperti batu giok perlahan menutupi bibirnya yang merah dan bergerak. Sepasang matanya yang jernih berkedip tak percaya. Apoteker tingkat surga. Menghirup dalam-dalam udara yang dipenuhi aroma obat, apoteker di aula langsung mengenali detail khasiat obat yang hampir mengembun menjadi cairan. Wajah mereka perlahan-lahan dipenuhi rasa terkejut. Tatapan hormat mereka tertuju pada sosok kurus itu. Adik kecil, Grandmaster, kamu. Kejutan berangsur-angsur memudar dari mata Wu Ji Aseng. Ekstasi di wajahnya hampir mustahil untuk disembunyikan. Sekarang, bisakah kamu menghentikan omong kosongmu yang tidak berguna itu? Pria muda dengan wajah biasa itu menundukkan kepalanya dan memainkan khasiat obat seperti cairan di tangannya. Nada suaranya acuh tak acuh. Meskipun nada suara Feng Hao masih tidak sopan seperti sebelumnya, semua orang di aula, termasuk dua ahli tertinggi dalam kegelapan, tidak merasa ada yang salah dengan nada bicaranya. Status apoteker surgawi jauh di atas status ahli tertinggi. Sebenarnya, tingkat apoteker Feng Hao belum mencapai tingkat surgawi. Khasiat obat seperti cairan ini adalah khasiat obat dari buah naga sejati yang dia ekstrak dari pil obat. Awalnya, dia hanya ingin mengungkap khasiat obat dari buah naga sejati. Siapa yang tahu bahwa dia akan langsung menjadi apoteker surgawi dari mulut mereka? Efek yang diinginkan telah tercapai. Tentu saja, Feng Hao tidak akan menjelaskan apapun. Tuan, saya ingin meminta maaf atas kelalaian saya sebelumnya. Berdiri, Wu Jiaxeng membungkuk sedikit ke arah Feng Hao. Etiketnya sempurna. Meskipun dia juga seorang master tingkat surgawi, statusnya sebagai master batu jauh lebih rendah daripada seorang apoteker. 528. Suasana di aula begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Tatapan semua orang tertuju pada sosok kurus itu, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Seorang alkemis tingkat surga adalah harta yang tak ternilai harganya di seluruh benua. Semakin tinggi pangkatnya, semakin tinggi pula persyaratan konstitusi alkemis tingkat surga. Adapun alkemis tingkat surga, mereka sangat menuntut. Dapat dikatakan bahwa setiap tanah suci memiliki setidaknya satu atau beberapa alkemis tingkat surga yang diturunkan sejak zaman purba, namun tidak satupun dari mereka dapat menemukan penerusnya. Itulah sebabnya tanah suci berada dalam keadaan sulit. Beberapa negeri suci memiliki satu atau dua alkemis tingkat surga, namun yang lainnya bahkan tidak memiliki satupun. Jelas sekali betapa langkanya konstitusi ini. Oleh karena itu, ketika mereka melihat bahwa Feng Hao adalah alkemis tingkat surga, sikap semua orang berubah 180 derajat. Tidak ada yang berani menunjukkan sedikitpun rasa tidak percaya. Bahkan dua pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di balik bayang-bayang pun keluar. Tuan, kami telah menyinggung perasaanmu. Keduanya berambut putih. Saat ini, keduanya menunjukkan permintaan maaf yang tulus di wajah mereka. Etiket mereka sangat perhatian. Menyinggung seorang alkemis tingkat surga bukanlah tindakan yang bijaksana. Ruksian tidak sopan. Mohon maafkan saya, Tuan. Senyuman manis terlihat di wajah Liu Ruksian yang mempesona. Suaranya mengalir keluar dari mulutnya seperti air mengalir, seperti angin musim semi yang menyapu aula. Feng Hao tidak mengatakan apapun. Dia hanya dengan acu melirik mereka dan dengan ringan menganggupkan kepalanya. Meski wajahnya dingin, dia tidak mengungkapkan banyak ketidakpuasan. Hal ini menyebabkan mereka menarik napas lega. Alkemis tingkat surga tampaknya berpikiran luas. Orang lain pasti sudah lama berselisih. Jika tidak, Tanah Suci Nefrite tidak punya pilihan selain meminta maaf. Ada organisasi lain di dunia ini yang bisa menyaingi Tanah Suci, Persekutuan Alkemis. Tidak diragukan lagi, Persekutuan Alkemis didirikan untuk melindungi para alkemis, terutama yang berpangkat surga. Jika Feng Hao pergi ke Persekutuan Alkemis untuk meminta bantuan sebagai alkemis tingkat surga, bahkan Tanah Suci Nefrite pun tidak akan mampu mengatasinya. Selain itu, banyak orang yang bersedia berhutang budi kepada mereka. Itu setara dengan memiliki kehidupan ekstra. Para alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi, tidak boleh tersinggung. Ini adalah konsensus seluruh benua. Pada saat ini, orang yang paling bersemangat tidak diragukan lagi adalah Hu Jiaseng. Dia tidak mengharapkan alkemis pangkat surga muncul. Bahkan jika dia tidak bisa disembuhkan, dia setidaknya bisa memperpanjang umurnya setengah tahun. Namun, ketika dia memikirkan permintaan Feng Hao, hati Hu Jiaseng yang membara perlahan menjadi tenang, dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Sebagai Master Xiangxi, dia secara alami mengetahui nilai dari teknik rahasianya. Benar-benar tak ternilai harganya. Bagaimana menurutmu, sudahkah Anda memikirkannya dengan matang? Feng Hao sedikit mengangkat alisnya saat suara acuh tak acuh keluar dari mulutnya. Ini. Hu Jiaseng mengungkapkan ekspresi gelisah. Liu Ruksian dan dua yang maha kuasa lainnya juga mengerutkan alis mereka. Jelas, permintaan ini agak sulit untuk mereka terima. Tuan, saya bersedia membayar 20 juta kristal bela diri. Aku tidak kekurangan Marsial Crystal. Sebelum Hu Jiaseng selesai berbicara, dia dengan dingin disela oleh Feng Hao. Setelah melihat ekspresi canggung mereka, alis Feng Hao berkerut tanpa ada yang menyadarinya. Sudut mulutnya melengkung saat dia berbicara. Apa, mungkinkah kesehatan ayahmu tidak sebanding dengan teknik rahasia itu? Hem. Hu Jiaseng berkedip. Tuan, maksudmu? Huff. Tanpa menjawab, Feng Hao mendengus pelan dan langsung menuju ruang samping. Melihat Feng Hao berjalan menuju ruangan, Hu Jiaseng tersenyum dan mengatakan sesuatu kepada selusin alkemis di aula. Dengan lambayan tangannya, dia memberi isyarat kepada pramugara untuk melayaninya, lalu bergegas mengejar Feng Hao bersama Liu Ruksian dan kedua yang maha kuasa. Perlahan mendekati ruang samping, Feng Hao dengan lembut membuka pintu saat cahaya redup dan lembut bersinar. Bagian dalam ruangan itu cukup luas. Sebuah tempat tidur besar ditempatkan di tengah, dan seorang lelaki tua dengan wajah agak keriput terbaring di atasnya. Beberapa pelayan wanita sedang sibuk di sekitar tempat tidur. Ketika mereka mendengar suara pintu terbuka, mereka mengalihkan pandangan mereka. Segera setelah itu, mereka sekali lagi dengan hati-hati merawat lelaki tua itu, yang sudah jatuh pingsan. Perlahan mendekati tempat tidur, tatapan Feng Hao menyapu tempat tidur. Dia menemukan wajah lelaki tua itu sepucat selembar kertas. Di wajah tidurnya, ada aura kematian. Paling-paling, dia punya dua atau tiga hari lagi untuk hidup. Melirik wajah lelaki tua itu, yang sepertinya memiliki satu kaki di kuburan, Feng Hao berkata dengan suara rendah. Itu benar. Di belakangnya, Wu Jia Seng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata dengan hati-hati, Tuan, apakah menurut Anda kita bisa memberinya waktu? Di sampingnya, Li Uruksian juga sedikit menganggupkan kepalanya. Matanya yang cerah menatap pemuda kurus dan acuh-ta'acuh di sampingnya. Kamu punya waktu dua hari untuk memikirkannya. Siapkan metode rahasianya dan aku akan menyelamatkannya. Kalau tidak, tidak ada yang perlu dibicarakan. Feng Hao memandang Wu Jia Seng dengan dingin dan tenang. Tuan, jangan bilang padaku kamu. Jantung Wu Jia Seng berdetak kencang, suaranya diwarnai kegembiraan. Li Uruksian dan dua ahli tanah suci Nefrite juga memandangnya dengan heran. Huff, penyakit jantung koroner belaka bukanlah masalah bagi saya. Di bawah tatapan penuh harap mereka, Feng Hao mendengus dingin. Ekspresinya agak angku, tapi suaranya tetap acuh-ta'acuh seperti biasanya. Astaga, astaga. Dengan itu, Feng Hao perlahan mengambil beberapa langkah ke depan dan mengulurkan tangan, mengirimkan beberapa halai obat ke dalam hati lelaki tua itu. Uhuk-uhuk. Tidak lama kemudian, Rona Merah muncul di wajah pucat lelaki tua yang tertidur itu. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan beberapa suap dahak bernanah. Ketika beberapa pelayan wanita melihat ini, mereka segera mengambil tempolong dan menangkapnya. Setelah itu, lelaki tua yang tertidur itu perlahan membuka matanya. Seolah dia tidak terbiasa dengan cahaya kuat di dunia luar, dia sekali lagi menutup matanya perlahan. Dia hanya sedikit menyipitkan matanya. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Di dalam mata redup itu, ada semangat. Semua orang di ruangan itu melihat reaksi lelaki tua itu. Para pelayan, Liu Ruksian, dan kedua yang maha kuasa semuanya menatap tak percaya pada lelaki tua yang masih berjuang untuk bangun. Orang tua itu, yang telah ditinggalkan oleh para alkemis tingkat surga di Tanah Suci, tampaknya telah dibangkitkan dari kematian dan mendapatkan kembali kekuatannya. Mereka terdiam saat melihat kedua pelayan itu membantunya berdiri. Ayah! Wu Jia-seng menjerit kegirangan dan berjalan untuk menyambut ayahnya. Tatapannya menyapu tubuh lelaki tua itu ke atas dan ke bawah, dan dia bertanya dengan cemas, Ayah, apakah ayah masih merasa tidak nyaman dimanapun? Oh, itu Jia-seng. Orang tua itu melirik ke arah Wu Jia-seng dan membubarkan para pelayan di kedua sisi. Dia menggoyangkan anggota tubuhnya. Tidak ada yang salah. Hanya saja tulangku sedikit sakit. 529 Pada awalnya, lelaki tua itu terbaring di tempat tidur tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namun saat berikutnya, dia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk mendukungnya. Dia bisa menggoyangkan lengannya dan menendang kakinya. Vitalitasnya meningkat berlipat ganda. Perubahan besar menyebabkan semua orang di ruangan tidak dapat bereaksi. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dia sudah sembuh. Pria kurus itu telah mengembalikan kepala rumah Wu, yang berada di ambang kematian karena penyakit jantung koroner, ke kehidupan normal. Li Uruksian dan dua ahli dari Tanah Suci Nefrite tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun alkemis tingkat tinggi di Tanah Suci Nefrite telah menunda timbulnya penyakit jantung koroner dengan bantuan resep dan obat-obatan, kepala keluarga Wu terbaring di tempat tidur dan tidak sadarkan diri. Meskipun dia masih hidup, dia tidak ada bedanya dengan mati. Apakah dia benar-benar bisa menyembuhkan penyakit jantung koroner? Mereka mengingat kata-kata keren pemuda itu sebelumnya. Penyakit jantung koroner bukan apa-apa bagiku. Apa yang mereka anggap sebagai puncak kesombongan telah terbukti benar. Iya, dia telah melakukannya. Penyakit jantung koroner, penyakit yang diketahui tidak dapat disembuhkan di benua ini, telah disembuhkan hanya dengan menjentikkan jari. Melihat pria acu-ta'acu dan sedingin es, pada saat ini, tidak ada yang mampu mempertahankan ketenangan pikiran aslinya. Hati mereka melonjak seperti tsunami. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Suara Wu Ji Aseng bergetar karena emosi saat dia melihat ayahnya yang bersemangat. Nak, apakah aku terlihat seperti sedang dalam masalah? Lelaki tua itu memelototinya, lalu menyadari ada lebih banyak orang di ruangan itu. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan memberi hormat kepada Liu Ruksian. Jadi itu adalah gadis suci dan tetua. Wu Lan tidak sopan. Selamat atas kesembuhanmu, pena tua Wu. Mereka bertiga menangkupkan tangan untuk memberi salam, hati mereka dipenuhi emosi saat mereka melihat sikap Wu Lan yang riang. Jangan menilai buku dari sampulnya. Itu selalu benar. Jika pramugara menghentikannya di depan pintu, atau jika amarah Wu Ji Aseng sedikit lebih buruk, hasilnya akan berbeda. Untungnya, saya tidak menilai buku dari sampulnya. Wu Ji Aseng bersuka cita di dalam hatinya. Hatinya dipenuhi rasa syukur saat dia menatap wajah kurus itu. Namun, ketika dia memikirkan permintaannya, dia merasa seolah ada batu berat yang membebani hatinya. Ini. Wu Lan bertanya dengan ragu ketika dia melihat Feng Hao. Ayah, inilah ahli yang menyembuhkan penyakit jantung koronermu. Wu Ji Aseng berjalan dan memperkenalkan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, guru. Wu Lan sedikit terkejut. Kemudian, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Hao dan mengucapkan terima kasih. Namun, ada sedikit keraguan di matanya. Namun, ketika dia melihat bagaimana Liu Ruksian dan yang lainnya memandang Feng Hao, keraguan itu hilang. Jangan merayakannya terlalu dini. Wajah Feng Hao masih dingin dan tanpa emosi saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, obat itu hanya bisa menekannya paling lama tiga hari. Dengan itu, dia berbalik, membuka pintu, dan berjalan keluar. Santo Jia, tuan adalah. Wu Lan membeku, tidak mengerti. Jangan khawatir, ayah. Maksudnya dia masih kekurangan beberapa ramuan roh. Aku akan mencarinya. Wu Ji Aseng menghibur lelaki tua itu sambil tersenyum. Kemudian, dia memberikan beberapa instruksi kepada para pelayan dan pergi bersama Liu Ruksian dan yang lainnya. Tuan Wu, kamu? Liu Ruksian bertanya dengan lembut sambil mengerutkan kening. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawa ayahku. Wajah Wu Ji Aseng serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Kemudian, dia berjalan menuju Feng Hao, yang berada di sebuah pavilion. Sayang! Liu Ruksian dan kedua ahli itu saling bertukar pandang dan menghela nafas. Mereka menatap sosok kurus itu dengan tatapan rumit, lalu kembali ke kamar. Seorang alkemis tingkat surga yang bisa menyembuhkan penyakit jantung koroner berada di luar imajinasi mereka. Dunia ini luas, dan Tanah Suci Nefrite bukanlah satu-satunya tempat untuk memerintah. Mereka tidak ingin menyinggung perasaan orang seperti itu, terutama kedua ahli tersebut. Di Tanah Suci Nefrite, ada banyak orang lanjut usia yang meninggal karena penyakit jantung koroner. Fiu! Sesampainya di pavilion, Wu Jiaseng menarik nafas dalam-dalam dan berjalan. Sambil berdiri di samping, dia berkata dengan hormat, Tuan, saya bersedia menyerahkan metode rahasia sebagai gantinya. Sangat bagus. Saat itulah ekspresi puas muncul di wajah dingin Feng Hao. Sudut mulutnya melengkung tanpa terlihat, dan alisnya melengkung saat dia mengambil gulungan itu dari Wu Jiaseng. Guru, saya menemukan ini secara kebetulan ketika saya sedang mengembangkan seni mata. Ini memungkinkan mata saya dengan cepat menyerap energi roh langit dan bumi. Saya menyebutnya metode roh tirani. Saat dia memperkenalkan gulungan itu, wajah Wu Jiaseng samar-samar menunjukkan sedikit rasa bangga. Ini adalah pencapaian luar biasa dari aspek Stonewall. Dengan metode roh tirani yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, nama Wu Jiaseng akan diwariskan selamanya. Metode roh tirani, nama yang bagus. Mata Feng Hao berbinar, dia dengan bersemangat membuka gulungan itu dan membaca isinya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Dia menganggup berulang kali. Jika bukan karena saat itu belum pagi, dia pasti sudah berlatih valet ki yang terbit di timur untuk menguji efeknya. Wu Jiaseng ini bukan manusia biasa. Metode roh tirani tidak lebih dari sebuah formasi, yang dapat mempercepat penyerapan energi roh langit dan bumi. Benar sekali, Wu Jiaseng telah menciptakan formasi unik seperti orang bijak primordial lainnya. Mempercepat kondensasi. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Saya ingin tahu apakah formasi roh tirani ini dapat digunakan pada segel telapak tangan pembalik langit. Telapak tangan yang menjungkir balikan langit dapat menjungkir balikan langit dan bumi serta mengguncang alam semesta. Kekuatannya sangat mengerikan dan tidak terbatas. Namun, ada kekurangan yang fatal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memadatkannya terlalu lama. Semakin kuat, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memadatkannya. Dalam pertempuran, siapa yang cukup bodoh untuk memberimu waktu itu? Hal ini telah dibuktikan di Westminster Battlefield. Jika Cheng Nan tidak mencoba yang terbaik untuk menunda pertempuran, dia tidak akan mampu melepaskan sebagian besar kekuatannya. Dengan pemikiran itu, hati Feng Hao terbakar. Jika dia bisa memperbaikinya dan menggunakannya pada Sky Touring Palem Cell, dia akan memiliki kartu truf lainnya. Dengan konstitusi tubuhnya saat ini, kekuatan yang bisa dia tahan setidaknya berada di sekitar alam kehormatan bela diri alam ketiga. Jika dia benar-benar bisa memperbaikinya, dia akan bisa melindungi dirinya sendiri di wilayah Nefrite dengan gerakan ini. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar bersaing dengan para jenius iblis. Liu Ruksian tidak lebih tua darinya, tapi dia sudah memiliki budidaya alam kehormatan bela diri alam ketiga. Ini membuat Feng Hao merasakan urgensi. Tempat suci ini terlalu menakutkan. Siapa yang tahu berapa banyak iblis jenius seperti Liu Ruksian yang telah dibina selama bertahun-tahun? Fondasi mereka sangat menakutkan. 530. Fiu. Menyingkirkan gulungan itu di tangannya, Feng Hao menghela nafas panjang. Matanya bersinar saat dia melihat Wu Jia Seng di depannya. Dia merasa sangat emosional dan berkata, Guru Wu sungguh luar biasa. Metode roh tirani saja sudah cukup untuk diwariskan selama berabad-abad. Haha, Anda menyanjung saya, Guru. Mendengar pujian Feng Hao, Wu Jia Seng tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia berkata, Dibandingkan dengan Guru, Saya benar-benar inferior. Kamu merayuku. Feng Hao juga berdiri. Rasa dingin di wajahnya meredah, Dan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Kalau begitu, Ayo pergi dan obati Tuan Tuawu. Dia tahu situasinya dengan sangat baik. Itu semua adalah penghargaan dari ensiklopedia persenjataan suci. Itu tidak ada hubungannya dengan bakatnya. Namun, Wu Jia Seng berbeda. Dia telah menggunakan bakatnya untuk menciptakan formasi Yang menentang surga seperti metode roh tirani, Yang merupakan sesuatu yang tidak dapat dia bandingkan. Kalau begitu, Aku harus merepotkan Guru. Wu Jia Seng sangat gembira, Tetapi dia segera mengingatkan, Guru, Metode roh tirani berbeda-beda dari orang ke orang. Saat Anda mengolahnya, Anda tidak boleh memaksakan diri. Jika tidak, Itu akan menjadi bumerang Dan Anda akan melukai diri sendiri. Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Wu. Feng Hao menangkupkan tangannya Sebagai rasa terima kasih. Di antara keduanya sebenarnya ada perasaan saling menghargai. Mengolah mata tidak bisa sembarangan. Jika terjadi kesalahan, Itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Encyklopedia persenjataan suci bisa menyembuhkan luka, Tapi tidak bisa mengolah kembali mata. Di bawah pimpinan Wu Jia Seng, Feng Hao masuk ke kamar lagi. Melihat pria kurus yang berjalan melewatinya, Liu Ruxian entah bagaimana merasa aura pria itu sedikit familiar, Seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, Setelah melihat dengan cermat, Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Feng Hao. Setelah beberapa saat, Dia hanya bisa menyerah. Setelah sekitar satu jam atau lebih, Feng Hao menarik kembali lengannya, Dan setelah Wu Lan mengeluarkan beberapa suap nanah, Dia juga kembali normal, Benar-benar normal. Guru Agung, Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Mulai sekarang, Guru Besar akan menjadi dermawan bagi keluarga Wu kita. Jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, Guru Besar, Tolong beritahu saya. Hanya dalam dua jam, Ayahnya yang sekarang telah pulih sepenuhnya. Hati Wu Jiaseng dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada pria yang tidak mau mengungkapkan namanya, Bahkan jika pria ini telah menghilangkan teknik rahasianya. Haha, Tidak masalah. Feng Hao terkekeh. Ekspresinya tidak lagi dingin saat dia berkata kepada Wu Jiaseng dengan bercanda, Lagi pula, Aku sudah menerima pembayaranku. Metode roh tirani adalah harta yang tak ternilai harganya bagi Master Xiangshi. Namun, Bagi Feng Hao, Itu bahkan lebih berharga. Mengobati penyakit jantung koroner hanyalah hal yang mudah baginya. Kali ini, Dia mendapat untung besar. Di bawah rasa terima kasih yang tak ada habisnya dari keluarga Wu, Feng Hao berjalan keluar dari halaman keluarga Wu. Liu Ruksian melihat sosok yang perlahan menipis dengan ekspresi rumit. Dia merasa agak tertekan. Mengapa saya tidak dapat mengingat perasaan akrab itu? Rasa keakraban ini memberitahunya bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang hanya dia temui sekali. Mereka harusnya sangat familiar. Namun, Dia hanya mengenal sedikit orang dari dunia luar. Ngomong-ngomong, Sebenarnya hanya ada satu orang. Sue Yu. Memikirkan nama ini, Hatinya bergetar. Ya, Perasaan ini adalah Sue Yu. Ketika dia ingin menemukan sosok itu lagi di tengah kerumunan, Dia menemukan bahwa orang itu telah menghilang begitu saja. Dia melirik ke jalan-jalan di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukannya lagi. Gadis suci, Ada apa? Wu Jiaseng berbalik dan melihat ekspresi Liu Ruksian yang agak kecewa. Dia langsung bertanya dengan bingung. Tidak ada apa-apa. Liu Ruksian kembali sadar, Menggelengkan kepalanya dengan lembut, Dan bertanya dengan santai, Tuan Besar Wu, Tidakkah Anda merasa bahwa Tuan Besar Wu Ming ini terlihat seperti manusia? Sepertinya seseorang. Wu Jiaseng tertegun dan bertanya, Siapa? Sue Yu, Juara grup bumi kompetisi Xiangshi. Sosok tak terawat dengan janggut terulang kembali di benak Liu Ruksian berulang kali. Menjelang akhir, Itu hampir tumpang tindi dengan milik pria kurus. Sue Yu, Wu Jiaseng menatapnya dengan heran. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Sue Yu bisa menjadi guru besar Wu Ming? Itu tidak mungkin. Selama kompetisi besar, Dia dengan sepenuh hati fokus pada masalah ini. Oleh karena itu, Dia tidak mengamati Feng Hao dengan cermat. Oleh karena itu, Pada saat ini, Ketika dia melihat dua orang dengan penampilan yang sangat berbeda, Dia sama sekali tidak memikirkan Feng Hao. Saintes, Kamu terlalu banyak berpikir. Melihat alis Liu Ruksian yang sedikit berkerut, Dia mencoba menghiburnya lagi. Dia membuka mulutnya, Tapi pada akhirnya, Dia tidak bisa memucapkan sisa kalimatnya. Putra Suci Nefrite bukanlah orang yang berpikiran luas. Jika kabar ini sampai ke telinganya, Kemungkinan besar dia akan menimbulkan masalah lagi. Apakah begitu? Liu Ruksian menjawab dengan lembut. Masih ada sedikit keraguan di matanya saat dia perlahan berbalik dan berjalan ke halaman. Satu jam kemudian, Klan Wu mencabut pemberitahuan hadiah tersebut, Dan alasannya juga diungkapkan oleh sepuluh alkemis. Seorang alkemis tingkat surga yang mengaku sebagai Wu Ming telah menyembuhkan penyakit jantung koroner Wulan. Berita itu tidak lain adalah bom laut yang meledak, Hampir membuat seluruh kota kuno Nefrite terbang. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa penyakit jantung koroner tidak dapat disembuhkan? Ada banyak alkemis di dunia ini, Tapi tak satu pun dari mereka yang mengklaim mampu menyembuhkannya. Paling-paling, mereka dapat menunda timbulnya penyakit dengan resep dan khasiat obat. Tapi sekarang, penyakit itu telah disembuhkan sepenuhnya oleh seseorang. Tidak ada yang berani mempercayainya. Ini adalah penyakit yang mematikan, Dan tidak ada seorang pun yang mampu menyembuhkannya. Menyebarkan berita ini seperti mengumumkan bahwa ada satu penyakit yang tidak dapat disembuhkan lagi di dunia. Rumor mengatakan bahwa Pak Tuawu menderita penyakit jantung koroner Dan telah dirawat oleh alkemis tingkat surga di Tanah Suci Nefrite selama lebih dari setengah tahun. Sekarang dia tidak bisa menunda lebih lama lagi, Wu Jia-seng telah meminjam popularitas kompetisi Xiangxi untuk mengeluarkan hadiah setinggi langit. Siapa sangka ada orang yang mampu menyembuhkannya? Tokoh-tokoh penting dari semua lapisan masyarakat bergegas ke kediaman samping klan Wu Dengan membawa hadiah mewah untuk memunjungi Pak Tuawu. Tidak sulit membayangkan niat mereka. Ketika mereka melihat Pak Tuawu, yang telah pulih sepenuhnya, gelombang emosi melonjak dalam hati mereka. Setelah diverifikasi oleh tokoh-tokoh penting ini, bahkan persatuan alkemis kota kuno Nefrite membuat pengumuman untuk mencari Master Wu Ming, tetapi tidak berhasil. Seolah-olah dia menghilang begitu saja. Beberapa faksi besar menawarkan harga setinggi langit dengan harapan bisa berteman dengannya, tetapi tidak berhasil. Hanya Wu Jia-seng dan beberapa orang lainnya yang mengetahui alasannya. Yang dipedulikan guru Wu Ming bukanlah kristal bela diri, melainkan metode rahasianya. Wu Jia-seng curiga Tuan Wu Ming tidak akan muncul sama sekali jika dia tidak memiliki metode rahasia itu.